Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan lagi beberapa kardus barang dagangan Nggak banyak, tapi alhamdulillah masih ada aja ya teman-teman Dan disini ada 4 kardus Kita langsung buka aja kardus yang pertama ya teman-teman Isinya apa, kita buka Untuk hari ini, saya juga tadi nggak dikasih tau kalau mau ada kiriman ya teman-teman Saya lagi di luar, tiba-tiba ada supir bus telepon Eh udah nyampe di terminal kampung rambutan, yaudah saya ambil Dan disini ada 1 ekor anakan musang pandan Musang pandan ini usianya udah 2 bulan lebih kali ya teman-teman Soalnya ini semi hitungannya Ya semi jinak teman-teman, jinak bisa dilus-lus Tapi ya kadang nyakar, ngerowot gitu ya Untuk harganya yang ini lebih murah karena semi Tapi yang ini ekor teman-teman, semi juga Ekornya secuil Ini aku coba lus-lus ya Ini aku lus-lus teman-teman Dia nggak hising ya Jadi nggak kayak mau ngeludahin gitu Masih oke lah buat jinakin Yang penting sabar Dan kita buka lagi kardus yang selanjutnya Kita buka yang ini aja dulu ya Kita buka pelan-pelan teman-teman Kayak gunting aja Karena cutternya lagi tumpul belum diganti ya teman-teman Ya kita gunting dulu Wah ini apa ini Ini gebong pisang nih Wah ini ini apa namanya BK bajing kelapa teman-teman Nah disini Kecil-kecil banget masih baby Ini masih full dot teman-teman Nah masih kecil-kecil banget ya Jadi kita harus pakai penghangat Biasa penghangatnya paling pakai sarangnya dia Yang pakai gebong pisang Dan kita masukin besek ya Biasanya kalau umur segini Gampang dia ngenyapnya Jadi ngedotnya itu jago ya Gampang Daripada yang lebih besar Ngedotnya agak susah Kalau segini gampang Oke teman-teman Kita buka yang satu lagi Karena kebetulan tadi Gak di infoin dulu sebelumnya Kalau mau kirim Ya biasa Kalau teman saya ini Langsung kirim-kirim aja Tanpa info ya Tiba-tiba Susu kubusnya udah telepon Mending kalau sini Kalau saya ada di jauh gimana ya Kita buka yang ini teman-teman Di sini kayaknya ada satu ekor musang teman-teman Kita buka dulu gunting Wah disini ada satu ekor musang Saya ambil dulu ya musangnya Dan ini kayaknya jinak Apa galaknya Oh ini jinak teman-teman Ini umurnya masih baby Paling umur satu bulan setengah ya Dan ini udah mandiri Udah mas sendiri Nah ekornya warnanya hitam Ini kayaknya si coco ya Yang ada kos kakinya warna hitam Dan ini kelaminnya kayaknya jantan teman-teman Ini aku liatin kelaminnya ya Bentar Kita hati-hati angkatnya Nah ini dia kelaminnya tuh teman-teman Jantan Udah jelas 100% jantan Dan inilah dia Musang pandan Tapi udah mandiri Jadi udah enak Udah sangat aman Dan ini jinak ya teman-teman Seperti biasa kita kasih bubursun Atau kasih pisang ya Dan inilah dia Atau enakan musang pandan Kita buka barang dagangan yang terakhir Dan disini ada satu kardus ya teman-teman Lalu saya simpen dulu musangnya Oke teman-teman Kita langsung buka aja ya Ini kardus yang terakhir Dan suaranya sih burung Jadi ini pasti burung teman-teman Kita buka pelan-pelan Oke teman-teman Dan disini dia ada Anakan burung olohan Udah kelihatannya teman-teman Ada beberapa ekor Anakan burung kutilang Ada juga burung burger Ada juga burung pelatuk ulam Nah pelatuk ulam yang ini Pelatuk ulam udah lumayan besar-besar ya teman-teman Eits nyangkut Gak dulu Deng nyangkut Udah lumayan besar-besar ya teman-teman Untuk pelatuk ulamnya Dan ini juga anakan burger Nah anakan burgernya jinak Dan ini masih dibantu loloh ya Cocok buat masteran Karena si burung-burung itu kalau bunyi dia Cerewet banget Gak banyak teman-teman Cuma tiga jenis doang Untuk burung yang ready sekarang Ada di deskripsi Dan terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah subscribe Salam banyak hobi Sub indo by broth3rmax